Intro Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP kembali melaksanakan operasi cipta kondisi untuk meminimalisir kriminalitas di wilayah hukum Polres Asahan Empat wanita dan satu laki-laki terpaksa dibawa ke Mapolres Asahan karena tidak bisa menunjukkan identitasnya Selain itu, petugas juga mengamankan 21 unit sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat Kabak Ops Polres Asahan, Kompol Firman mengatakan kegiatan ini merupakan operasi rutin dalam rangka pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2020 Apa yang kita lakukan malam ini Pak? Baik, kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dalam halat cipta kondisi dalam memenuhi kelemder rekam tipmas dalam menyungsung tahun pilkada 2020 Yang kita dapati hari ini apa Pak? Untuk sementara, kita dalam halat cipta kondisi tidak terlepas daripada melaksanakan 21 atau dalam hal istilah umum rajia kepolisian Kita lanjutkan minggu yang semalam tetap juga melaksanakan rajia kendaraan diantaranya kita amankan 21 kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat termasuk ada 4 orang perempuan dan 1 laki-laki yang tidak melengkapi identitas dalam hal cipta kondisi kita sedikit dulu untuk Dari Asahan, Sumatera Utara Rasyit Rido Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton